Intro Kawanan Banjing Lonjat ini nekat menggasak mobil box di kawasan Jalan Rumah Potong Hewan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan, Deli Kota Medan. Aksi mereka tertangkap kamera amatir warga dan viral di media sosial. Usai menggasak barang dari mobil box, dua rekan pelaku yang berada di belakang mobil datang menggunakan sepeda motor. Warga sempat meneriaki mereka, namun kawanan Banjing Lonjat ini berhasil kabur. Jangan terdapat kemampuan, bang. Jangan terdapat kemampuan saya, ditindak aja lah, bang. Ditindak, bang, ya? Sudah, kami juga tertangkap berkoordinasi dengan pihak proses untuk membantu kita di posku, di RPH, dekatnya, termasuk yang kita ikuti. Aksi Banjing Lonjat di kawasan ini marak terjadi. Mereka tak segan-segan beraksi menyikat barang dari truk ataupun pick up di jalanan pada saat ramai. Dari Medan, Sumatera Utara, Yudha Bahar, Ainyus, melaporkan. Pelaku Jambret ini tak berkutik saat ditangkap sejumlah warga di Jalan Sudirman, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Warga yang geram dengan aksi pelaku berusaha menghakimi pelaku. Beruntung seorang emama yang datang tiba-tiba menghalangi warga yang berniat menghakimi pelaku. Untuk menghindari amukan warga, polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi pelaku ke kantor polisi. Sementara pelaku ditangkap dikarenakan melakukan penjabretan telepon genggam terhadap pelajar wanita yang sedang berjalan di pinggir jalan. Iya benar, karena langsung begitu melakukan kejahatan, ditangkap oleh masyarakat, dan kemudian kita mengamankan tersangka dan barang bukti untuk selanjutnya dibawa ke Polres Tebing Tinggi. Satu pelaku yang sudah diketahui identitasnya dalam pencarian petugas polisi, akibat perbuatannya pelaku terancam kurungan lima tahun penjara. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, AINews melaporkan. Berikut ini, gue ada informasi terkait komplotan perampok yang beraksi dengan menggunakan senjata api di Kota Jambi. Dimana pelaku menyekap dan menggasak ratusan juta rupiah milik korbannya. Setelah lebih dari dua pekan buruh, tiga pelaku perampokan berhasil diringkuh polisi. Komplotan perampok masuk ke dalam rumah di desa Pancakarya, kebupaten Muaro Jambi pada 30 Juni lalu. Dari rekaman CCTV diketahui pelaku berjumlah lima orang dan beraksi menggunakan senjata api. Kelima pelaku kemudian menyekap korban di dalam rumah. Dalam menjalankan aksinya, komplotan perampok ini berhasil menggondol uang tunai 150 juta rupiah, perhiasan 30 suku emas, dan sejumlah ponsel. Setelah melakukan penyelidikan, tim gabungan Resmo Polda Jambi dan Satreskrim Polres Muaro Jambi berhasil melacak keberadaan pelaku. Dan setelah dua pekan buron, usai melakukan perampokan sadis bersenjata api, polisi berhasil menangkap tiga pelaku di dua lokasi berbeda. Dua orang berperan sebagai eksekutor perampokan dan satu orang sebagai otak pelaku. Polisi juga melakukan pengledahan di rumah salah seorang pelaku. Saya tidak tahu yang dipakai yang mana, saya tidak tahu. Apa yang ngasih tau ibu tadi? Saya tidak kenal. Apa kata dia? Ya cuma ngomongin itu saja. Berapa nomor-namor? 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 Selain beraksi di dua lokasi di Kabupaten Muaro Jambi, para pelaku juga sempat menjalankan aksi perampokan di Kabupaten Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Bahkan para pelaku tak segan melukai korbannya karena melakukan perlawanan. Kelompok yang cukup kejam, sadis dalam melaksanakan aksinya. Dengan membawa senjata api, kemudian menyekap korban. Menyekap korban yang ada dalam rumah tersebut. Mau itu orang tua, mau itu anak-anak, mau itu ibu-ibu, semuanya disekap. Tersangka tidak segan-segan akan melukai korban kalau misalkan korban tidak kooperatif. Ada pelecehan juga di sana, dari pengakuan korban. Salah satu tersangka yang kita amankan mencoba melawan petugas pada saat penangkapan. Tersangka tersangka tersebut punya penyakit. Punya penyakit dan kita langsung bawa ke rumah sakit yang itu dilakukan perawatan di sana. Setelah dilakukan perawatan oleh pihak dokter, tapi tidak terselamatkan. Saat ini polisi masih memburu empat orang komplotan perampok sadis lain yang identitasnya sudah diketahui. Dan telah masuk daftar pencarian orang. Para pelaku terancam pasal 365 KUH pidana tentang pencurian dengan kekerasan. Dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun kurungan penjara. Dari kota Jambi, Jambi Adrianus Susandra Ainyus melaporkan. Sebelumnya gue juga mendapat laporan atas banyaknya pencurian sepeda motor di salah satu perumahan di wilayah Parung Panjang Kabupaten Bogor. Pengaduan warga telah gue lanjutkan ke pihak kepolisian setempat. Dan pihak kepolisian pun saat ini tengah berupaya untuk menangkap pelaku. Kapan peristiwa ini terjadi? Hari Selasa, Pak. Tanggal 28 bulan 6. Ada berapa yang kehilangan di wilayah itu, Pak Pak? Maraknya aksi pencurian kendaraan sepeda motor di perumahan Sentralen Parung Panjang Kabupaten Bogor membuat warga ekstra hati-hati. Meski sudah berbagai cara dilakukan warga perumahan Sentralen, namun aksi curanmor tetap terjadi. Bahkan aksi curanmor beberapa kali sempat rekam kamera CCTV di kawasan perumahan Sentralen Parung Panjang. Warga pun resah, pasalnya dalam kurun berdekatan, tujuh sepeda motor warga berhasil di gondol pelaku. Itu akan saya lagi mainan, kepadu itu nyampe rumah. Jadi di dalam rumah semua, pinggir itu, posisi juga lagi berbeda. Nah, akhirnya pas mau pulang, karena saya yang buka biksu dulu, ternyata motornya udah nggak ada. Warga telah berkundinasi dengan pihak kepolisian serta melakukan patroli secara swadaya. Sementara itu menengkapi laporan warga, pihak kepolisian terus melakukan berbagai upaya dan tindakan secara preventif dan prehentif. Polisi pun menduga pada pelaku merupakan spesialis curanmor yang beraksi di wilayah warung panjang. Pelaku masih diambidik dan kita masih melakukan penyelidikan di lapang. Dan kita sudah melakukan langkah preventif juga untuk patroli dan kita sudah membentuk urutin personal terdiri dari lima anggota personel posek barung panjang. Selain itu, polisi juga telah berkoordinasi terhadap semua unsur masyarakat termasuk lintas ormas, linmas, dan aparat lainnya untuk siaga di berbagai tempat. Khususnya di wilayah rawan kejahatan. Lewat sejumlah upaya itu, pihak kepolisian dan warga berharap pelaku dapat segera tertangkap. Dari Bokor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, Ainyus melaporkan. Selanjutnya, gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Edno Hamad Hadromi, 2-1. Mohon ditindak, Pak Polisi. Untuk pengendara yang menggunakan aksesoris custom, terutama di Jakarta, banyak pengguna lampu strobo dan LED yang mengganggu penglihatan pengendara lain. Laporan kedua dari Ed Hujum Ruang. Pak Polisi, untuk di depan pasar tambun banyak sekali angkot yang ngetem. Membuat macet sekali. Tolong ditindak, Pak. Mereka ngetem seperti tidak mengenal aturan. Laporan selanjutnya, dari Edrama Asri. Pak Polisi, tolong ditingkatkan patroli di daerah Tapos dan Cemangis Depo. Warga resah dengan maraknya aksi pembegalan di sana, Pak. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano, bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Sampai jumpa.